Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku akan membahas iPad Air 4 ya. Jadi, iPad ini sudah berumur kurang lebih 1 tahunan lebih. Jadi, pertama kali aku pegang iPad Air 4 warna rose gold ini sekitar di bulan Oktober tahun 2020 ya. Jadi, memang iPad Air 4 ini bisa aku katakan iPad yang menarik karena perubahan yang cukup besar bagi seri iPad Air. Sehingga redesainnya sangat baik dari sisi home button yang dihilangkan, lalu juga dengan baseless ya, mirip dengan iPad Pro 2018 yang telah keluar. Sedikit perubahan di sini adalah berbeda dengan iPad Pro yang menggunakan Face ID di iPad Air 4 menggunakan Touch ID yang ada di power button. Sehingga power buttonnya lebih besar dan menurutku reliable juga dengan Touch ID yang cukup cepat diberikan yang ada di iPad Air 4 ini. Sehingga bisa aku katakan ini adalah iPad yang worth it pada saat 2020 akhir sampai bisa kita katakan sekarang juga masih aku katakan sangat menarik dan worth it untuk dibeli. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah apakah iPad Air 4 ini worth it untuk dibeli saat ini? Jadi, aku ingin flashback sedikit dan memberikan sedikit review overall dengan iPad Air 4 ini. Jadi, yang pertama untuk iPad OS-nya yang pasti ini sudah iPad OS 15.3 yang terbaru yang sudah aku gunakan di iPad Air 4. Mari aku katakan dari sisi bodi terlebih dahulu dengan desain yang baru pastinya dengan tipis dan boxy yang mirip dengan iPad Pro 2018. Adanya Touch ID juga diberikan di bagian power button di atas, serta keseluruhan yang bisa kita katakan baru untuk seri kelas iPad Air. Sehingga ini tipis, rambing, dan juga sangat mudah untuk digunakan, sangat nyaman digunakan sehari-hari. Dari sisi display pun, ini menggunakan 10,9 inch liquid retina display, sehingga bisa kita katakan juga bahwa ini LCD yang terbaik yang digunakan di seri iPad saat ini, sebelum adanya mini LED yang digunakan di iPad Pro 12,9 inch 2021. Sedikit yang membedakan di iPad Air 4 adalah, ini 60Hz dibandingkan 120Hz yang ada di iPad Pro, sehingga bisa kita rasakan ketika kalian bandingkan dengan iPad Pro, pasti ada sedikit lagging. Juga banyak pertanyaan yang muncul adalah, kenapa 60Hz di iPad Air ini kerasa lebih lagging dibandingkan 60Hz yang ada di iPhone X ke atas yang sudah menggunakan OLED. Jadi, ini karena kualitas dari display-nya. Untuk LCD, walaupun 60Hz memang kerasa sedikit ada bayangannya, sehingga ketika kalian scroll, pasti akan terasa lebih lagging dibandingkan kalau kalian scroll di iPhone X ke atas, atau HP iPhone yang lain lah yang menggunakan OLED display, sehingga terasa lebih nyaman di OLED tersebut. Selanjutnya, dari sisi aksesoris yang pertama adalah Apple Pencil, juga sama seperti iPad Pro ya, sudah bisa magnet di sini untuk mengecas, dan juga dengan kualitas terbaik, Apple Pencil yang sama digunakan di iPad Pro series yang ada sekarang ini. Lalu, untuk Magic Keyboard juga bisa digunakan dengan iPad Air 4 ini, sehingga kelebihan-kelebihan yang ada di iPad Pro sebenarnya juga bisa digunakan aksesorisnya di iPad Air 4 ini. Lalu, ini sedikit ada kekurangan dalam arti bahwa untuk harga. Karena iPad Air 4 dengan harga yang sudah cukup menarik, ditambahkan dengan Magic Keyboard yang bisa kita katakan harganya sama untuk aksesoris di kelas iPad Pro, sehingga menurutku agak kurang worth it jika ditambahkan dengan Magic Keyboard karena harganya yang sangat mahal. Kembali lagi, jika kalian memang merasa itu sangat butuh dan kalian mau hampir bisa dikatakan menggantikan laptop kalian, ya mau tidak mau, pasti Magic Keyboard ini yang terbaik ya, dengan adanya desain yang sangat menarik, agak melayang menurutku, dan juga reliable kualitas keyboardnya sangat menarik, sangat enak untuk kalian gunakan mengetik di Magic Keyboard dengan iPad Air 4. Dari sisi performa, jujur saja ini sudah sangat cukup bagi kalian yang bingung apakah perlu iPad Air saja atau iPad Pro, karena dengan harganya yang diberikan memang cukup berbeda dibandingkan dengan iPad Pro, kualitasnya ini sudah sangat cukup. A14 Bionic chip yang sama digunakan di iPhone 12 series. RAM-nya memang hanya 4GB RAM, tapi kalian tahu sendiri bahwa iPadOS, iOS, maksimal penggunaan RAM-nya itu sangat baik, jadi sudah sangat cukup bagi penggunaan kalian sehari-hari. Contoh, misalnya kalian menulis Notes di GoodNotes ya, atau Notes dari Apple sendiri, lalu editing foto Lightroom, Photoshop, lalu juga dengan editing video tipis-tipis lah, misalnya kalian menggunakan yang Pro juga dengan LumaFusion contohnya, lalu juga dengan iMovie, ini sudah sangat baik dan diberikan sangat cukup bagi pengguna umum. Hanya saja jika kalian bandingkan dengan iPad Pro 2021 ya, pasti cukup berbeda, dari sisi harga juga berbeda, karena dengan Apple M1 chip, lalu juga RAM 8GB, serta kelebihan display yang ditunjang dengan 120Hz Pro Motion Display, jadi kerasa bahwa lebih smooth dan juga lebih nyaman. Tapi memang sebenarnya untuk pengguna umum sudah sangat cukup digunakan di iPad Air. Untuk kalian main game pun, Genshin Impact, PUBG, COD Mobile, Mobile Legends, semuanya juga sudah sangat nyaman digunakan di iPad Air 4 ini. Lalu dari sisi Apple Pencil, memang terkadang kita merasa sedikit kurang smooth aja, karena ya balik lagi bahwa display-nya masih 60Hz screen, dibandingkan 120Hz screen yang ada di iPad Pro, mulai dari 2018 sampai yang terakhir juga di iPad Pro 2021. Masuk ke bagian baterai, iPad Air 4 ini sudah sangat cukup untuk kalian gunakan sehari-hari, dalam satu hari pengecasan, Apple mengeklaim bisa 10 jam juga, lalu untuk iPad Air 4 ini kalau digunakan sehari-hari, mungkin sekitar 6-7 jaman baru bisa habis. Jadi secara umum samalah dengan iPad Pro, apalagi dengan 60Hz, sehingga sedikit lebih awet untuk baterainya. Lalu di sini port-nya juga aku tak lupa mention menggunakan USB-C, jadi jika kalian mau menggunakan flash disk yang USB-C, lalu juga dengan hard disk, ini bisa digunakan walaupun tidak maksimal, dalam arti belum support dengan kecepatan tertinggi, jika kalian bandingkan dengan yang menggunakan M1 chip di 2021 iPad Pro. Kembali ke pertanyaan awal, yaitu apakah worth it beli saat ini di awal tahun 2022? Nah, sebelum masuk ke situ, aku akan bahas sedikit yaitu ada info terbaru nih, dari Mark Gurman Bloomberg, dengan Apple Spring Event yang akan diadakan, ekspektasinya yaitu 8 Maret 2022 ini. Apa saja yang akan diumumkan, yang pertama adalah iPhone SE 5G, yang sudah kita dengar terus rumornya, jadi dengan desainnya tidak ada perbedaan, lalu dengan kelebihannya hanya dari sisi 5G, dan juga dengan chipset terbaru, yaitu dengan A15 Bionic yang digunakan di iPhone 13 series. Lalu juga dengan adanya Mac, yang menggunakan M1 Pro dan M1 Max, ini masih belum pasti, karena banyak report juga untuk iMac Pro, masih di sekitar summer atau musim panas ini, jadi sekitar Juni-Juli, kemungkinan ini adalah Mac Mini, yang menggunakan M1 Pro dan M1 Max, yang bisa di-expect akan keluar di Spring Event bulan Maret ini. Yang terakhir adalah iPad Air 5, jadi iPad Air akan diteruskan dengan iPad Air 5, yang akan keluar di Spring Event, dan bisa dikatakan cukup pasti, untuk dua produk yaitu FNSD, dan juga dengan iPad Air 5 yang akan keluar. Kelebihannya tidak jauh berbeda dengan iPad Air 4, karena hanya dengan tambahan chipset saja yang bisa kita expect, yaitu dengan A15 Bionic, serta adanya center stage di kamera depan. Secara umum, ini sebenarnya adalah kelebihan yang ada di iPad Mini 6 yang keluar, bersama dengan iPhone 13 kemarin, tetapi dengan display yang lebih besar, dengan body yang lebih oke juga, yang bisa kita gunakan di iPad Air 5 yang akan keluar. Jadi kesimpulannya, apakah kalian worth it untuk beli sekarang? Menurutku sabar dulu, kita tunggu ke Apple Spring Event di sekitar 8 Maret ini. Sabar guys, karena sudah di depan mata ya, jadi lebih baik tunggu dulu. Kalau misalnya ternyata, misalnya base storage-nya, yang sebelumnya mungkin 64GB, ternyata naik nih ke 128GB, menurutku sudah paling worth it, apalagi dengan harga yang sama, misalnya sama dengan ketika dibandingkan iPhone 12 ke iPhone 13, harga sama dengan storage yang naik, jadi pasti lebih worth it. Lalu yang kedua, jika memang ternyata tidak terlalu berbeda, dalam arti hanya chipset dan center stage saja, lalu tidak ada fitur-fitur tambahan nih, biasanya kalau produk baru kan ada beberapa fitur tambahan, walaupun kecil, kalau misalnya dirasa sudah sangat cukup, iPad Air 4, tetap tunggu saja iPad Air 5 yang akan keluar, karena pastinya harganya akan turun, dibandingkan dengan yang ada sekarang di online shop, ataupun dengan Apple authorized reseller yang ada di Indonesia. Jadi menurutku tetap sabar dulu, dan memang balik lagi bahwa iPad Air ini sangat-sangat menarik, dan worth it untuk pengguna umum, dan bisa kita katakan, apalagi nanti dengan iPad Air 5 yang akan keluar, dengan power yang lebih besar juga, yang sama dengan iPad Mini 6, menurutku sabar dulu, kita akan lihat dulu bagaimana, apa yang berubah dengan iPad Air yang baru ini. Baik, itu aja yang ingin share ke kalian, semoga kalian mendapatkan ulasan yang luas, dan tidak bingung lagi untuk membeli iPad Air 4 atau enggak, dan bagaimana menurut kalian, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.